Inilah fungsi dari akar serabut Kalau misalkan kok Tidak akar serabut Pasti sudah layu ini Apalagi ini tunas baru Pasti layu Tapi karena ini akar serabut Aman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Jumpa lagi dengan foto bunsi kawan Ini adalah loa Hasil cangkok dengan baskom dulu Dua bulan yang lalu kita lakukan pengawatan Ini tadi hampir saya lepas Dan tidak kita rekam sebetulnya Tetapi karena ingat ada teman yang meminta Untuk update loa Yaudah Akhirnya saya hentikan ini Untuk pembukaan kawat ini Karena ini kawatnya ini sudah Masuk ke kulit Masuk ke batang Sudah terlalu dalam Takutnya nanti Malah kebelanjur Dan ini untuk kambiumnya juga sudah Lumayan ini Jadi Ini kita dokumentasikan ini Kita lepas kawatnya Kemudian Untuk medianya Ini kering banget kawan ini Karena cuacanya Memang luar biasa ini Sepertinya akarnya ini sudah Penuh Jadi nanti kita akan Pindah Ke baskom yang agak besar lah Karena kalau misalkan ini Tak amati Ya kemarin Ini tak semprot Tak amati Kok akarnya kok pada turun Ternyata ini terjadi karena Bagian tengah ini tak kasih Batu Akarnya ini pada turun Kan gak enak ini Kebetulan Untuk bahan bunselua ini Akarnya ini belum ada Yang keluar ke tanah Ini Menandakan bahwa Akar serabut Masih berada di dalam pot semua Kalau misalkan kita Benahi lagi Insya Allah Nanti aman Ini kita lepas dulu Kawatnya Kemudian Nanti kita benahi akarnya Sampai jumpa di video Nah ini Ini sudah Benar-benar masuk Ini Ini bagian atas Kita Buat longgar Jadi agak Lumayan lama ini Nah yang ini Yang Sudah masuk Ini Ini kita lepas Ini Untuk cabang Di ketiak Ini kita buang saja Ya kemarin juga Ini sudah tak buang Bagian-bagian sini Ada Cabang-cabang disini Ini tak buang Ini juga Kita hilangkan saja Oke Ini sudah Kita akan Bongkar Kemudian kita Pindah ke Pot Atau Baskom Yang agak besar sedikit Supaya nanti bisa Ngatur akarnya Untuk membongkar Loa Ini memang sangat Teriskan sekali Karena kalau Misalkan Ogak kebenar Bahan kita bisa mati Saya yakin Teman-teman Banyaklah Yang memiliki pengalaman Gagal Ketika Bongkar Loa Itu juga kami Kami juga sering Kawan Jadi Ya wajar lah Namanya belajar kan Makanya Kita belum berani Untuk membuat tutorial Itu belum berani Bahan kita saja Sering mati Masak buat tutorial kan Ini hanya Sekedar kegiatan kami saja Yang kita share ke teman-teman Oke ya Ini kita bongkar dulu Aduh ini Harus Tak siram dulu ini Supaya medianya Bisa lepas dari pot Lebih mudah Oke ya Ini sudah Sudah bisa Ini Ya ini Ih Betul kawan Ini Ini akar serabutnya Ini masih berada Di sini Jadi ini serabut semua Kita kasih media dulu Kemudian ini kita Taruh di atasnya Jadi serabutnya ini Tumbuhnya Dari pinggir ini Yang tengah Tidak ada Nah ini Untuk media Yang tengah ini Kurangi Nah Sudah Seperti ini Jadi serabutnya Sudah Ke pinggir Ya Kalau sudah Seperti ini Baru kita Rojok air Kalau di rojok air Nanti kan Medianya langsung turun Ini Sampai jumpa Ternyata ini Akar serabut semua Kawan Jadi Kita berani Ini Bongkar total Ini Kalau misalkan Bahan teman-teman Tidak akar serabut Janganlah Untuk bongkar Di musim ini Nah ini Terlalu beresiko Ini Panasnya Nah Ini teman-teman Ini serabut semua Makanya ini berani Bongkar total Ini Awalnya Tidak berani saya Tapi ternyata kok Ini serabut semua Nah Nah ini Lihat kawan Serabut semua Makanya ini Ini berani tak Bongkar total aja Ini Ini tak pindah dulu Oke ya ini ya Ini Mantep banget ini Seharusnya ini Akarnya ini Tidak kebawah ini Harus ke pinggir langsung Kalau ini Karena Jedanya yang bagian ini Itu tinggi Kalau Akarnya gak langsung Melebar Jadinya jelek Jadi nanti ini Kita atur langsung Ini Kita taruh disini dulu Kita tata ini Akarnya ini Ternyata kalau Hasil cangkok Baskong Ini kawan Luar biasa Bener-bener luar biasa Jadi ini Tanpa ada Pemotongan akar ini Kita hanya Menata Ulang Untuk akar-akarnya Karena ini kan Akarnya masih Semeraput ya Karena memang dari awal Tidak pernah kita Tata ini Setelah kita potong Cangkok Kita tanam Sudah kita biarkan akarnya Tidak berani Ngobrak-ngobrak Dan ternyata Akarnya mantep banget Akarnya ini Ternyata larinya ke bawah Itu gara-gara Batu ini Jadi batu ini Tak buang saja Batu pengganjanya Ini kita Hilangkan saja Gembel Kalau misalkan Memindahkan loa Kalau akarnya Sudah seperti ini Yaudah pasti aman Ini Tidak kawatir lagi Mungkin ini Terjadi karena Belum ada akar Yang masuk ke tanah Misalkan sudah masuk ke tanah Pasti sudah ada yang dominan Sudah ada yang Membesar Akarnya Ini serabut Jadi aman ini Ya Kita tanam Baskom ini Itu lubangnya Hanya dua saja Tujuannya Supaya Bisa menyimpan Air Lebih lama Ini yang tengah Tak kasih batu bata Supaya nanti Tidak turun ya Karena sering Bahan-bahan kita itu Kalau tidak tak kasih Batu bata Medianya itu Semakin Amples ya Ke bawah Mau tidak mau Kita harus Mengangkat bahannya Untuk memberikan media Di bawahnya Itu Kalau misalkan Bagian bawah ini Dikasih tatakan Sudah Bahannya tidak akan Turun lagi Tujuannya adalah Itu Ini Tinggal Kita Tanam lagi Ini Medianya Kurangi dulu Ini Tinggal Kita Tanam Lagi Ini Kita Atur Akarnya Nah ini Harusnya Itu langsung Seperti ini Tadi Itu turun Ya kan Jadinya Tidak enak Tapi Sementara ini Kita tidak berani Untuk Seleksi akar Karena Baru kita Bongkar Seperti ini Tapi kita berani Bongkar Karena akarnya Serabut Kalau tidak Serabut Tidak berani Tadi rencananya Tidak kita Bongkar Tapi Ketika melihat Akarnya Tengah-tengah Serabut Semua Sudah Beranilah Nah Ini sudah Kita tanam Kita kasih media Medianya Kita perbanyak Lagi sekamnya Kawan Kita kasih Medianya Sekarang 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 kita serum dulu supaya kelihatan medianya ini sudah cukup apa belum ya ternyata sudah cukup medianya Oh ya ini ada yang rongga di dalam tadi lupa enggak dikasih tengahnya akhirnya berongga ini ya untuk yang ini sekalian aja kita kasih kawat hai 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 bye Ya udah ini tabut gerakannya Kita buat seperti ini dulu Yang penting nanti ada liukannya dulu Ya ini kan suatu saat tetap kita press ini Ya karena sayangnya ini Kalau misalkan kok tumbuh tunasnya itu di bawah Pasti enak ini bentuknya Ya kalau misalkan di bawah sini Tinggal larinya ke sini itu enak Nah ini kebetulan tumbuh tunasnya itu di atas Yaudah gak apa-apalah Suatu saat kita press mencari tunas yang dari bawah Supaya nanti kita bisa liukkan ke bawah Keuntungan akar serabut ini Padahal ini cuaca panas banget Dan di bawah seng Ya Tetapi ketika dibongkar Tidak ada layunya sama sekali ini daunnya Daunnya tutup seger Ini keuntungannya Atau inilah fungsi dari akar serabut Kalau misalkan kok tidak akar serabut Pasti sudah layu ini daun-daun ini Apalagi ini tunas baru ini Ini tunas baru Pasti layu Tapi karena ini akar serabut Aman Nah ini tidak kita lakukan pengepresan Karena kalau misalkan tak press ya berarti saya memaksakan diri Ya Belum apa-apa sudah di press Karena ini kan belum menutup ya untuk kambiumnya Kalau misalkan tak press namanya saya memaksakan diri Ya sementara kita biarkan dulu ini Biar bernafas dulu pohonnya Yang pasti ini Seneng banget saya Akarnya luar biasa Ya mungkin ini yang bisa kita bagikan Kita hanya melakukan pasan kawat saja Kemudian Kita bendahi lagi akarnya Karena akarnya tadi awalnya adalah langsung turun Dimana kalau misalkan turun Kesan dari batangnya Ini akhirnya semakin lonjong Jadi jarak atau spasenya ini semakin jauh Makanya kita bendahi lagi Supaya akarnya itu langsung kesamping Kadang sih memang ya Kalau misalkan di kimeng Itu Kadang kita membutuhkan akarnya supaya turun Tujuannya adalah untuk membesarkan batangnya Itu Memang Nah Tapi kalau kondisi yang ini Kalau misalkan kita Biarkan untuk akarnya turun Itu kesannya dari batangnya ini malah semakin lonjong Jadi malah semakin Jelek Makanya kita bendahi lagi Dan tadi teman-teman sudah melihat Akarnya sudah kita buat Kesamping Untuk teman-teman kalau misalkan Bahan bonsiluannya Kok tidak akar serabut seperti tadi Jangan dibongkar total Apalagi kalau misalkan akar dominan dipotong Terus Kondisi cuaca seperti ini Itu sangat riskan sekali Jadi jangan dilakukan lah Kalau bisa Tapi kalau misalkan teman-teman yang memang sudah berpengalaman ya Ternyata aman sih tidak apa-apa Kalau kami sih memang terus terang tidak berani Terlalu riskan dan terlalu resiko Nah kita pemula yang memang Jaga-jaga lah Kan sayang kalau misalkan bahan kita mati Oke ya mungkin itu Sampai jumpa di video-video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya